Pernyataan sombong pemain haipas Jeon Sae-yan, sebut akan bantai Red Spark di laga besok, dia sampai berani katakan hal gila ini. Dalam lanjutan bola volley Korea, tim asuhan Ko Hyejin Red Spark akan kembali bertemu dengan haipas pada esok hari. Red Spark sendiri tengah membutuhkan poin, guna mewujudkan impian menembus zona tiga besar. Setelah kalah dari Pink Speeders pada tengah pekan lalu, laga besok hari melawan haipas juga diprediksi akan berlangsung ketat. Red Spark sendiri saat ini ada di peringkat keempat, sementara haipas ada di posisi ke-6. Meskipun demikian Red Spark tentu tak bisa menganggap sepele haipas, pasalnya dari empat pertemuan sebelumnya, mereka hanya bisa meraih dua kemenangan. Hal itu juga membuat pemain haipas merasa pede dengan pertandingan besok. Salah satu pemain dari haipas yang memberikan statement cukup berani adalah Jeon Sae-yan. Dalam beberapa kesempatan interview dan berita yang beredar, dia dikabarkan memberikan pernyataan yang membuat orang merinding. Bagaimana tidak, Jeon Sae-yan sampai berani mengatakan kalau dia akan menghancurkan tim Red Spark besok. Hal itu dia katakan dengan pede, melihat performa timnya yang kian berada di tren terbaik. Pertandingan besok akan jadi pertandingan yang saya tunggu, saya akan berikan permainan terbaik dan membuat mereka kalah, ucap Jeon Sae-yan. Besok kita lihat saja di lapangan, yang jelas kami akan menghancurkan mereka dengan kemenangan, tutupnya lagi. Mendengar pernyataan sombong dari Jeon Sae-yan tersebut, ternyata tidak membuat pelatih Red Spark ambil pusing. Bahkan dia menilai, kalau itu hanya saiwar biasa dan sepatutnya melihat nanti hasilnya di atas lapangan. Megawati juga menanggapi pernyataan Jeon Sae-yan tersebut dengan adem. Dia menilai, kalau setiap pemain, pelatih, berhak memberikan statement apapun, tinggal menunggu bagaimana nanti fakta di lapangan berbicara. Dia juga tidak merasa, kalau itu adalah sesuatu pernyataan yang sombong, melainkan pesiwar biasa saja. Tentu dia berhak berbicara apapun, yang penting besok kita lihat hasilnya di atas lapangan, ucap Megawati Hanestri. Itu hanya saiwar biasa, tentu bukan sesuatu pernyataan sombong, seharusnya kita fokus pada permainan saja, tutupnya. Gimana pendapat kalian, apakah itu termasuk pernyataan sombong? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!